Intro Empat hari belakangan ini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka diserbu warga yang ingin dilayani dalam pembuatan kartu tanda penduduk elektronik ataupun surat keterangan kependudukan. Selama empat hari, tercatat 42 ribu pemohon kartu tanda penduduk elektronik ataupun surat keterangan yang didominasi usia 17 tahun dan masyarakat umum biasa. Umumnya, mereka membuat KTP akan dipergunakan saat mencoblos di TPS-nya masing-masing. Warga sempat mengeluhkan dalam pembuatan e-KTP yang berbelit-belit dan adanya biaya pembelian map yang katanya gratis. Saya melihat kesadaran masyarakat untuk mengikuti pilkada ini kelihatannya cukup baik. Sehingga ketika mereka sadar ternyata untuk pilkada itu harus memiliki KTP atau sukut, mereka mengegerakan mengurusnya ke sini. Bagi kami saya kira itu bagus-bagus saja sehingga kepemilikan KTP bagi warga masyarakat akan semakin baik. Itu berasal dari segmen apa, Pak? Kebanyakan dari pemula, kemudian masyarakat umum biasa yang saya lihat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.